Halo semua ketemu lagi di sesi pembelajaran visual programming pada kesempatan kali ini kita akan melihat simulasi bagaimana cara membaca input dari user dan memberikan output kembali ke user pada simulasi kali ini kita akan menggunakan sebuah case tadi yang sederhana di sini case tadinya adalah name-shouter jadi nanti si user pengguna akan diminta untuk meng-entry namanya atau memasukkan namanya kemudian si solusi akan membaca nama yang diberikan oleh user kemudian menampilkan ke layar dengan teks sebagai berikut jadi akan ditulis my name is something-something dimana something-something adalah nama yang tadi di entry oleh si user Oke kita langsung saja melihat simulasinya Oke di sini sudah saya buka vlogor item Nah kita akan melakukan dua hal yang pertama adalah membaca input berupa nama kemudian memberikan output berupa teks my name is something-something Nah terlebih dahulu kita akan lihat ya untuk membaca input dari user kita bisa klik di sini kemudian pilih kemudian pilih input ya Nah disini input akan membaca sebuah nilai kemudian nilai itu akan dimasukkan sementara kedalam sebuah tempat penyimpanan atau nanti yang disebut dengan variable jadi disini kita harus siapkan tempatnya tempat untuk menampung input ini Oke let's say nama dari variabelnya adalah name-nya kemudian kita pilih tipenya string toni bentuk berupa tekstual ya untuk datang rupa tekstual Oke kemudian kita masukkan eh nama dari variabel tempat penyimpanan dari input ya jadi disini kita masukkan name nah oke nah disini si nama atau name yang dimasukkan oleh user itu akan disimpan pada variabel name ya kemudian ini tugas pertama udah selesai ya kita membaca namenya atau menerima input berupa name berupa nama kalau kita run ya misalnya disini kita pakai yang yang ini ya start-stop ya taran nanti kita akan lihat di sebelah kanan ini variabelnya dan kita akan lihat eksekusinya disebelah kanan bawah ya jadi kita run terlebih dahulu disini nah ini dia masuk ke sudah mulai di eksekusi si main flow nya sekarang kita akan continue ya kita run sekali lagi oke sekarang kita sudah punya variabel name tapi un-initialize jadi belum ada nilainya sama sekali kemudian kita lanjutkan lagi nah sekarang kita diminta untuk meng-entry name ya di sebelah kanan bawah kita diminta untuk meng-entry let's say misalnya saya beri masukkan dan saya enter oke programnya sudah selesai nah ini masih belum selesai sebenarnya kalau dari case tadi dimana kita diminta untuk menampilkan juga namenya nah untuk menampilkan namenya disini kita kita bisa tambahkan ini saya stop terlebih dahulu kemudian kita tambahkan lagi disini dengan output ya kemudian apa yang akan kita outputkan apa yang akan kita tampilkan misalnya kita tampilkan name ya jadi disini name akan dibaca dari user atau kita read dari user kemudian akan disimpan ke dalam variabel name kemudian karena variabel name ini sudah berisi nama nanti kita tampilkan ketiga jadi flownya kurang lebih seperti itu nah kita akan coba eksekusi lagi nah mulai lagi ya Hai ini sudah mulai di eksekusi mainnya sudah jalan jadi main flownya sudah jalan kita run lagi di deklarasi sini kita sudah punya variabel name tapi masih belum punya nilai masih un-initialize kemudian kita continue ya kita diminta untuk memasukkan nilai untuk variabel name let's say disini saya tulis Hai nama ya saya enter nah sekarang dia akan outputting ya dia akan memberikan output kita run sekali lagi Hai G nah disini kalau teman-teman perhatikan siapa namanya si eh program akan menampilkan nilai dari variabel name ya nah ini sebenarnya masih belum sesuai juga dengan harapan kita tadi dimana kita ingin ada teks my name is gitu ya ada depannya ada tambahan teks nah gimana caranya kita stop dulu ya kemudian disini saya edit ya kemudian saya akan tambahkan teks kemudian kita kasih spasi sedikit tetap gitu ya supaya dia cantik kemudian kita tambahkan Hai operator concatenation ya bentuknya n ini untuk menggabungkan buah-buah nilai yaitu nilai my name is dengan nilai yang ada pada variabel name Oke kita simpan kemudian kita run lagi ya kita coba lagi oke udah jalan ya ini di sebelah kanannya sudah kelihatan ya main kita run lagi Hai kiri sekarang kita punya variabel name tapi masih anisialize belum ada nilainya kita Hai kisah kita diminta untuk meng-entry nilai untuk variabel name atau nama yang yang akan kita berikan oke kemudian center ya udah masuk ya namenya sekarang isi dari name adalah eh Mario lalu kita akan continue lagi lagi nah sekarang sudah tampil ya my name is Mario ini sudah sesuai dengan harapan kita tadi ya sudah selesai nah andai misalnya tadi saya enggak kasih spesial disini ada spesial anda ini enggak dikasih misalnya saya Oke kemudian serang Hai kemudian saya entry nah tuh liatnya jadi akan lengket ya my name is nya dengan nilai yang ada di variabel name tuh akan lengket jadi kurang cantik ya kurang bagus nah jadi supaya bagus gimana ya kita kasih am spasi sedikit ini untuk apa ya gula-gulanya pemanis ya Oke ini sudah selesai kita coba lagi run lagi ya udah jalan main kita punya variabel name dan kita diminta entry nama Hai di masuk kemudian kita continue lagi tuh udah sesuai dengan spesifikasi tadi baik kira-kira semoga demikian untuk simulasi dari input-output yang semoga mencerahkan dan sampai ketemu di sesi pembelajaran lainnya Thank you Ciao hai 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 hai